Halo teman-teman, selamat datang di Geek Loka Tutorial Teknologi Teknologi. Dalam video ini, kita akan membincangkan tentang arsitektur software monolitik dan microservices. Mari kita mulai. Dalam dunia yang berkembang dengan cepat berkembang teknologi dan transformasi teknologi, pembangunan dan organisasi mempunyai pertarungan yang penting dalam menguruskan aplikasi mereka. Kompleksitas aplikasi modern mempunyai strategi arsitektur yang berkembang, fleksibel, dan berkembang. Fasal dengan pertarungan ini, teknologi mempunyai pertarungan. Satu perjalanan menyebabkan arsitektur monolitik tradisional, sedangkan arsitektur lain menyebabkan arsitektur dinamik, independen, dan modular microservices. Setiap perjalanan mempunyai setelah unik keuntungan dan pertarungan. Dalam video ini, kami mengembangkan perjalanan untuk mengembangkan dua paradigasi arsitektur ini. Kami akan mengembangkan prinsip mereka, mengembangkan kekuatan dan keuntungan mereka, dan berbagi kepercayaan penggunaan yang ideal. Objektifnya bukan untuk mengembangkan yang terbaik, tetapi untuk memberi Anda dengan pengetahuan untuk membuat keputusan informasi berdasarkan percayaan Anda. Arsitektur monolitik adalah model tradisional untuk mengembangkan aplikasi software, terutama terkenal di pembangunan sistem perusahaan sebelumnya, seperti sistem sistem perusahaan sentralisasi. Di arsitektur monolitik, setiap komponen aplikasi, termasuk penggunaan, logik bisnis, dan data-assess layers, tersebut diperlukan dan diperlukan sebagai sebuah unit indivisible. Stil arsitektur ini berkontrasi dengan perusahaan yang diperlukan seperti servisi mikros, di mana aplikasi diperlukan menjadi servisi yang lebih kecil, yang diperlukan yang diperlukan. Mari kita lihat ilustrasi. Bayangkan jika Anda pergi ke restoran di bawah, pengetahuan untuk kuisin yang terbaik dan servisi yang terbaik. Restoran ini merupakan aplikasi monolitik. Setiap aspek operasinya, dari dapur, servisi pelanggan, ke area makan, fungsi di simultanasi di bawah sistem sistem unifed. Sistem penggunaan sentralisasi membuatnya lebih mudah untuk mengatakan staff, mengembangkan kualitas, dan mengembangkan pengalaman konsistensi. Dalam aplikasi arsitektur monolitik, semua komponen, termasuk penggunaan, logik bisnis, data-assess layer, dan operasi database, hidup bersama dengan harmoni di dalam sebuah kode. Struktur sistem unifed ini mengembangkan kembali proses pembangunan dan proses pembangunan, terutama pada saat proses awal. proses pembangunan dan proses pembangunan. Arsitektur monolitik mempunyai beberapa keuntungan, terutama pada saat proses pembangunan dan proses pembangunan. Pertahui penggunaan ini sangat penting saat memutuskan stil arsitektural untuk aplikasi Anda. Ini adalah keuntungan arsitektur monolitik. Pertahui penggunaan dan proses pembangunan. Pertahui penggunaan dan proses pembangunan. aplikasi monolitik sering lebih mudah untuk mengembangkan, test, mengembangkan, dan mengurangkan. Sebesar karena semua komponen dalam unit perusahaan. Pertahui penggunaan ini sangat benar-benar berbeda di saat proses pembangunan, ketika aplikasi skop dan skala terkendiri. Pertahui penggunaan dan penggunaan. Pertahui penggunaan dan penggunaan. Dengan semuanya bergerak dalam proses pembangunan, dan servisnya tidak berbeda, lebih mudah untuk penggunaan dan penggunaan aplikasi karena tidak ada penggunaan network atau masalah data konsistensi antara servis yang berbeda. Ini bisa menyebabkan kembangan kembangan dan penggunaan lebih mudah. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. aplikasi monolitik dapat mengembangkan konsistensi lebih mudah. Oleh karena semua komponen menggunakan bahasa program program yang sama, framework dan library, konsistensi ini dapat menurunkan kurva pelajaran untuk pembangunan baru dan mengembangkan proses pembangunan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Penggunaan penggunaan adalah lebih mudah dalam arsitektur monolitik karena biasanya menggambangkan sebuah data. ini bisa memastikan integritas data dan menggambangkan penggunaan kompleks transaksi yang mengembangkan beberapa operasi. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan lebih mudah dengan aplikasi monolitik karena menggambangkan penggunaan sebuah paket atau file. Dan ini juga bisa menjadi khususnya ketika penggunaan dan penggunaan CICD yang lebih mudah. Pertahui penggunaan yang lebih mudah. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan monolitik bisa memberikan penggunaan yang lebih mudah untuk menurutkan kira-kira takat. Karena tidak ada latensi atau data konsistensi bergunaan terlibat dari seri yang akan berbicara di arsitektur microsoft. Dan terakhir. Ideal untuk tim kecil. Untuk tim kecil atau projek dengan skop kecil. Arsitektur monolitik dapat menjadi ideal. menawarkan pengguna operasional yang lebih rendah dan menurunkan kompleksitas yang berasal dengan penggunaan sistem di distribusi. Meskipun arsitektur monolitik menawarkan beberapa keuntungan, terutama pada saat inisial pembangunan aplikasi, mereka juga mendapatkan kemungkinan dan keuntungan, terutama saat aplikasi berkembang dalam suara dan kompleksitas. Ini adalah keuntungan dan keuntungan yang berasal dengan arsitektur monolitik. Nomor satu, masalah keuntungan keuntungan. Aplikasi monolitik dapat menjadi menarik untuk menggunaan efektif semasa mereka berkembang. Menggunaan aplikasi monolitik besar sering membutuhkan menggunaan aplikasi seluruh aplikasi, meskipun jika hanya bagian dari aplikasi membutuhkan lebih banyak resources. Nomor dua, menarik pembangunan dan pembangunan pembangunan kompleksitas. Apabila aplikasi berkembang, kodebase menjadi lebih besar dan lebih kompleks, menarik proses pembangunan. Ini bisa menjadi menarik untuk pembangunan tim baru untuk memahami kodebase, menarik pada waktu penerbangan lebih lama. Pembangunan versi baru aplikasi monolitik bisa menjadi risiko dan kompleks, sehingga keuntungan kecil bisa menggunaikan seluruh sistem. Ini bisa menarik pada waktu penerbangan lebih lama dan risiko penerbangan lebih tinggi. Nomor tiga, menarik pembangunan teknologi. Pembangunan teknologi monolitik sering mengguna kalian ke dalam setiap teknologi di mana mereka dibuat. Pembangunan teknologi baru atau framework dalam aplikasi monolitik bisa menarik tanpa penerbangan. Nomor tiga, lack of reliability and fault isolation. In monolitik arsitektur, a bug in any module can potentially bring down the entire application, impacting the application overall reliability. Updating or maintaining a part of the application can affect other parts, making maintenance tasks more complex and time consuming. And the last, continuous integration and deployment processes can become difficult for large monolitik applications. As automated testing and deployment pipelines need to handle the entire application, rather than independent services. Imagine a medium-sized food applications, where every order can be satisfied with a simple click, from the comfort of your PC or mobile device to the swift delivery by our mobile couriers. This food order application is a unified system, designed to bring your favorite meals straight to your doorstep. At the heart of our food order application, lies a monolitik arsitektur, a single unified code base that orchestrate every aspect of your culinary journey. Our journey begins with the front end, the visual and interactive elements that making order easily. Powered by Arrest API, it's here that the magic of menu browsing, order customization and real-time tracking comes to life. Seemlessly bridging the gap between our PC and mobile consumer and the culinary world. Diving deeper into the kitchen, we find the business logic, the core of our applications. Here the processes of order placement, payment processing, delivery coordination, restaurant management, notification sending, and billing are carefully prepared. Our data access layer acts as fetching and storing data efficiently. It communicates with our robust RDBMS such as MySQL or PostgreSQL, where every piece of data is stored. This monolitic design, where every component from front end to database, works in harmony with a single code base. It is simplified development, deployment, and maintenance. It allows us to focus on bringing you the best dining experience. It ensures that your culinary journey is smooth, reliable, and incredibly efficient. While monolitic architecture offers some advantages and disadvantages, it's important to note that they may not scale as efficiently as micro service for large complex applications. Monolitic architecture can be highly effective for certain types of application and early stage of development. The decision between a monolitic and micro service architecture should consider the application specific requirement, the size and long-term scalability needs. For the next video on part 2, we will explore more in detail about micro service architecture. And then we will deep dive about core principles, benefits, and challenges of micro service architecture. If you feel this video is helpful and give more insight for you, please don't forget to subscribe, like, or put comment. Ensuring you never miss out our next insight video. This is the end of this video. Thank you for watching Geek Loka channel, and see you on next tutorial.